Saudara sebuah pesawat jenis Pilatus milik maskapai Smart Air tergelincir saat akan mendarat di Kabupaten Paniai, Papua. Yang Anda saksikan ini merupakan video amatir. Pesawat tergelincir saat mendarat di lapangan terbang Pritis, Distrik Bayabiru, Paniai. Pesawat yang berisikan enam orang tergelincir ketika akan mendarat setelah terbang dari Nabire. Kondisi landasan yang basah diduga menjadi penyebab pesawat tergelincir. Pesawat yang dipiloti Kapten David Alonso dan Kapten Febrian bersama empat penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sebelum tergelincir, baling-baling pesawat bagian depan sempat menabrak pemukiman penduduk. Kedua pilot pesawat dengan nomor registrasi PKSNB dilaporkan sudah dievakuasi ke Nabire. Dengan menggunakan helikopter. Tadi peristiwa tersebut tidak ada berubah jiwa pesawat dengan dua pilot dan empat penumpang dengan membawa orang lainnya. Kemudian tadi dapat dievakuasi oleh warga masyarakat yang ada di sekitar TKP. Kemudian untuk dua pilot, tadi sudah dicumput oleh helik dari Bayabiru dengan tujuan Nabire. Jadi untuk semua penumpang dan pro-pilot akan mendarat selamat. Sementara itu BMKG Stasiun Merauke memperingatkan kepada warga untuk selalu waspada ketika beraktivitas di luar rumah. Terutama pada kondisi cuaca buruk di Kabupaten Merauke. BMKG mencatat ada potensi terjadi gelombang besar berkisar 4 hingga 6 meter disertai angin kencang hingga 35 knot atau setara 70 km per jam. Di wilayah perairan selatan Papua. Namun potensi cuaca buruk ini tidak beresiko bagi maskapai penerbangan pesawat. Terima kasih telah menonton!